Kita beralih ke informasi lain, pemirsa tingkah laku nyeleneh warga negara asing di Bali tak henti-hentinya menjadi sorotan. Kini viral aksi dua wanita WNA mempromosikan situs porno di kawasan Canggu, Kuta Utara. Lagi-lagi viral tingkah nyeleneh warga negara asing di Bali. Kali ini beredar rekaman video dua wanita warga negara asing berjalan di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Sembari membawa papan dengan tulisan yang mempromosikan sebuah situs porno. Namun hingga kini belum diketahui identitas kedua WNA tersebut, maupun kebenaran apakah keduanya mempromosikan situs porno. Pemerintah Provinsi Bali memastikan akan terus menindak tegas. Warga negara asing yang kerap berperilaku tak sesuai norma di Bali. Payung hukumnya sudah ada. Payung bawah pariwisata, pariwisata kita, pariwisata budaya. Hal-hal yang seperti itu yang kita sangat sayangkan. Dan kita akan konegasikan karena melalui tim Sargas kami. Kami sudah sampaikan nanti Sargas akan bagaimana kita mengkoordinasikan dengan baik itu polisi maupun dengan... Sementara itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendukung langkah pemerintah Provinsi Bali. Bersama dengan aparat kepolisian dan imigrasi untuk menindak tegas pelanggaran hukum yang kerap dilakukan turis asing. Ya kita akan tidak tegas. Ini sekarang lagi dikumpulkan jumlah data-datanya kita akan investigasi seperti yang kita sampaikan. Tapi memang kalau di ruang privat ini kita mengalami kesulitan. Makanya kita ingin mengandeng komunitas sehingga komunitas ini ikut bisa mengawasi termasuk juga para pegiat-pegiat media sosial saling mengawasi. Dari Bandung, Bali, Bagus, Alit Ainus melaporkan.